Dan sesungguhnya kaum wanita mereka yang ekstrim kiri yang betul-betul alergi dengan poligami Kalau ditanyai kenapa takut poligami sesungguhnya hanya kembali kepada satu perkara Apa kira-kira? Apa kira-kira satu perkara ini? Dunia Takut apa? Takut uang sakunya berkurang terbagi Takut apa? Takut nanti cintanya terbagi-bagi Takut apa? Takut jatahnya berkurang Takutnya banyak Padahal dari testimoni-testimoni mereka yang sudah sukses melakukan poligami Masya Allah manfaatnya betul-betul bisa dirasakan Yang tadinya ketakutan Mereka bayangkan kalau sudah poligami ini sebentar lagi bom akan meledak Kalau sudah poligami ini kapal akan pecah Itu sudah yang ditakutkan Dan ini adalah apa? Subhat dari syaitan Sebagaimana Allah telah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 268 Kata Allah subhanahu wa ta'ala Syaitan ini menjanjikan kepada kalian Termasuk kepada kaum wanita Yang takut untuk dimadu Takutnya apa? Di depan mata mereka Ditakut-takuti syaitan Kalau sudah poligami Nanti di depannya ada kefakiran Rezeki akan berkurang Padahal satu istri, dua istri Yang masing-masing istri membawa anak Allah sudah catat rezekinya Melalui siapa? Melalui suami Karena Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kaum istri untuk bekerja Yang wajib itu adalah kaum laki-laki Bahkan disebutkan ciri-ciri Tanda kiamat kecil adalah kaum wanita ikut bekerja Jadi rezekinya kaum wanita lewat suami Dan suami jangan terlalu pede Uang yang dia dapat ada hak-hak untuk istri dan anak-anak mereka Barakalofikum Ini subhat satu ini Yang membuat mereka ketakutan Satu saja Kembalinya apa? Dunia dan dunia D, kenapa kamu takut D? Jawabannya apa? Dunia Saya takut ini Saya takut ini Saya takut ini Persis apa yang ditakutkan Sheldon di hadapan mata mereka